selamat menikmati tidak ada tidak ada orang kodok kemudian Nabi baca tidak ada sama sekali tidak ada mau dicari hadis yang soheh tidak ada hadis yang doif tidak ada hadis palsu pun tidak ada tidak ada seluruh sahabat pun tidak ada yang mungkin jadi dibuka dengan langsung kalau niat bagaimana niat tempatnya di hati demikian juga tidak perlu baca yang lainnya saya lihat orang begitu baca doa khawatir syaitan menggoda baca-baca macam-macam sudah ini tak audhnya nanti setelah sholat bukankah Allahuakbar iftitah audzubillahimina syaitanirrajim bismillah baru alhamdulillahirrabbil alamin kenapa tak audh sebelum sholat jangan bolak balik sunnah Nabi SAW sunnahnya tak audh dalam apa? sholat paham ya ibu ibu? jadi yang benar tidak perlu pakai niat niat itu melafalkan niat adalah madhab dari madhab syafiyyah belakangan syafiyyah mutaakhirin berpendapat bahwasannya disunahkan melafalkan niat tujuannya apa? dianjurkan bukan disunahkan menurut mereka dianjurkan karena mereka tahu tidak ada dalilnya tujuannya apa? untuk mengkokohkan kita dalam hati kita untuk lebih khusyuk dalam sholat oleh karenanya mereka tak kalah mengatakan dianjurkan melafalkan niat bukan dengan dibaca keras-keras tapi hanya sekedar mengkokohkan hati kita sehingga kalau ada orang mengamalkan mendapat madhab syafiyyah maka dia cukup mengatakan solifardul dhuhrin orang semua dengar tidak usah sama-sama kita solat dhuhrin tidak usah kasih tahu sudah tahu jadi cuma mengkokohkan mereka mengatakan yustahabbu disukai tujuannya untuk mengkokohkan niat maka cukup dibaca dengan sir tidak perlu keras-keras namun yang benar tidak perlu itu semuanya tidak perlu justru sebagian orang akhirnya ragu-ragu gara-gara sering melafalkan terkadang ragu-ragu terkadang sebagian orang bingung gara-gara tidak tahu niat dia tidak solat dia mau kodok eh gimana solat niat solat kodok bingung dia jadi gak pernah ngaji repot dia tidak tahu bahasa Arab gimana solat jama' takdim misalnya antara maghrib dengan isyak bingung dia gimana soal di fardoh bingung dia aku berniat solat maghrib isyak jama' takdim gimana ngomongnya anak pun gak tahu saya ngerti bingung akhirnya ini tidak jadi solat tidak jadi solat tiba-tiba ada solat gerhana aduh gimana dia gak tahu bahasa Arab gimana cara solat khusuf gak ngerti dia terus bagaimana dan menimbulkan kesalahan sebagian orang menyangka melafalkan niat hukumnya wajib padahal tidak wajib sehingga kalau belum usholi kayaknya tidak tidak bisa masuk solat bahkan sebagian orang jahil berpendapat melafalkan niat syarat solat kalau tidak melafalkan niat solatnya tidak tidak sah ini semua kesalahan yang benar niat tempatnya di hati nabi buka langsung dengan apa Allahu akbar selamat menikmati